Kita akan mempelajari materi keseimbangan benda tegai Ada keseimbangan partikel statis Partikel itu titik, titik itu relatif Adalah keadaan suatu partikel ketika memiliki resultan gaya yang bekerja sama dengan 0 Itu sigma F sama dengan 0 Itu untuk translasi Jadi sigma F X sama dengan 0 Atau sigma F Y sama dengan 0 Ini pada dua dimensi Soal yang keluar kebanyakan dalam dua dimensi Atau dalam luasan Ada satu dimensi itu pada garis Tiga dimensi itu pada ruang Kesetimbangan benda tegar Adalah keadaan suatu partikel ketika tidak bergerak secara tonasi maupun rotasi Karena resultan gaya dan momen gaya sebesar 0 Jadi sigma F sama dengan 0 Sigma Tau sama dengan 0 Itu kalau keseimbangan benda tegar Untuk selanjutnya Kita akan pelajari Macam-macam keseimbangan Yang akan disampaikan oleh teman lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya berjalanan dari kelas 12 Di sini kita akan belajar tentang keseimbangan Keseimbangan dibagi menjadi kemacam penutupan keseimbangan stabil Yang kedua keseimbangan stabil Dan yang kedua keseimbangan stabil Yang pertama ada keseimbangan stabil Di sini ada keseimbangan stabil Jika kita terjerakan де berada Maka tidak terjerakan akan terjadi seperti sebel Yang kedua ada keseimbangan stabil Di sini ada keseimbangan untuk kita Kita terjerakan seimbangan yang terdekat seimbang jika kita jelaskan maka kita akan tetap bersama dan selama satu jenis